Pada saat baru separuh lebih warga Amerika Serikat tervaksinasi penuh lawan COVID, pemerintahan Joe Biden kini mencanangkan suntikan booster atau penguat setelah vaksin dosis kedua. Langkah ini menyusul penelitian yang menunjukkan vaksin tetap efektif bahkan melawan varian Delta. Keputusan memberikan suntikan ketiga di negara-negara industri menuai kritik dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. WHO bahkan meminta adanya moratorium pemberian booster vaksin hingga setidaknya September. Pertimbangan WHO adalah di tengah kesenjangan pasokan vaksin saat ini, lebih baik stok vaksin yang ada saat ini difokuskan untuk vaksinasi di negara-negara berkembang, yang rakyatnya banyak yang bahkan belum mendapatkan dosis pertama vaksin COVID. Kesenjangan ini pula yang terus disoroti aktivis. Tapi Presiden Biden berdalih, booster secara domestik, dan bantuan vaksin bagi negara lain bisa dilakukan bersamaan. Tidak ada beberapa pemimpin dunia yang mengatakan Amerika tidak harus mendapat kesenjangan ketiga sehingga negara lain mendapat kesenjangan terlebih dahulu. Saya tidak menyesuaikan. Kita bisa menggantikan Amerika dan membantu dunia sama sekali. Pada Juni dan Juli, Amerika mengadil 50 miliar kesenjangan di negara-negara. Dan kami mendonasi 100 miliar kesenjangan ke negara lain. Amerika Serikat mulai memberikan suntikan booster bagi warga yang memiliki gangguan kekebalan tubuh, Jerman dan Perancis bagi warga Lansia, sementara Israel bagi warga usia 50 tahun ke atas. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Jerman dan Perancis bagi warga yang memiliki gangguan ke negara-negara.